Anda akan mendapatkan pengalaman baru bagi sperma itu sebenarnya. Dengan demikian, Anda akan bisa mengetahui bahwa sperma yang Anda miliki itu ternyata unik dan memiliki ciri khas tersendiri. Yang wajib untuk Anda ketahui mulai dari sekarang. Yang kedua, ada lagi efek menelan sperma yang perlu Anda ketahui. Efek menelan sperma bagi sebagian orang sebenarnya cukup mengerika. Sperma yang dikeluarkan bisa saja mengandung kuman penyakit yang nantinya akan bisa mengeluarkan dan meneluarkan penyakit berbahaya apabila secara tidak sengaja tertelan oleh seseorang. Jadi hati-hati juga ya. Maka dari itu apabila Anda ragu dan tidak yakin dengan kesehatan lawan jenis Anda, ada baiknya jika Anda menghindari berhubungan intim dengan oral seks. Karena siapa tahu jika nanti proses ejakulasi terjadi sperma, sperma yang dikeluarkan oleh pasangan akan secara tidak sengaja langsung tertelan. Menelan sperma orang yang berpenyakit tentu saja akan menjadi mimpi buruk. Karena ada beberapa jenis penyakit menular yang sangat berbahaya apabila Anda mendapatkannya. Apa Anda menelan sperma itu dan tidak bisa terjangkit. Salah satu jenis penyakit menular yang berbahaya dan bisa menjadikan Anda meninggal dengan cepat adalah hepatitis dan juga HIV-AIDS. Yang akan bisa menyerang Anda jika menelan sperma orang yang menderita penyakit tersebut. Mungkin Anda merasa bahwa ini adalah sebuah efek yang sangat berbahaya. Yang tidak seharusnya Anda ketahui. Namun Anda memang harus tahu mengenai efek samping yang satu ini. Mengapa? Hal ini jelas dikarenakan sudah banyak orang yang melakukan oral sex tanpa pengetahuan bahwa hal tersebut sangat berbahaya untuk kesehatan mereka. Jika sampai menelan sperma maka tamatlah sudah riwayat Anda. Apabila orang yang mengeluarkan sperma tersebut adalah orang yang mengidap hepatitis dan HIV-AIDS. Itu juga belum tentu tidak akan memberikan dampak penyakit bagi yang menelan sperma. Karena secara tidak langsung sperma itu keluar dari dalam tubuh manusia. Dan pastinya ada beberapa saat yang berbahaya dari dalam tubuh tersebut. Ketiga, efek menelan sperma lainnya yang Anda bisa dapatkan adalah ya nantinya Anda akan bisa merasa trauma dan tidak enak. Ada beberapa orang yang bahkan merasa ketagihan usai mereka menelan sperma tersebut. Tidaknya pengalaman pertama mereka saat menelan sperma tersebut. Bagi sebagian orang yang merasakan sensasi yang luar biasa. Mereka menelan sperma maka mereka akan menantikan untuk menelan sperma tersebut lagi di kemudian hari. Ada yang seperti itu. Hal ini jelas dikarenakan menelan sperma bisa menjadi aktivitas yang sangat baik untuk dilakukan dan menguntungkan menurut sudut pandang mereka yang melakukan. Namun bagi sebagian orang yang menelan sperma dengan cara yang tidak enak. Misalnya kebetulan sperma tersebut bentuknya tidak encer, sangat pahit dan lain sebagainya. Maka ini akan bisa menimbulkan rasa trauma di mana dan mungkin Anda tidak akan pernah lagi mau melakukan hal itu. Banyak juga pria yang melakukan onani dan berpikir bagaimana rasanya menelan sperma yang mereka keluarkan. Ada yang kemudian menyentuhnya dan mungkin sekedar menjilatnya ya. Sesaat namun ada juga yang menelan secara langsung. Namun itu memang dibutuhkan keberanian untuk kalian untuk melakukan itu ya. Apabila Anda orang termasuk orang yang berani dalam menelan sperma maka usahakan jika yang Anda lakukan tersebut adalah benar. Jangan sampai Anda menelan sperma lalu kemudian Anda mual. Pusing dan trauma hebat di kemudian hari. Jadi hati-hati seperti itu. Oke keempat, salah satu efek menelan sperma yang paling terlihat jelas secara signifikan adalah akan merasa lemas. Ini juga adalah efek dari menelan sperma itu sendiri. Meskipun sperma adalah kandungan yang ada di dalam tubuh kita ya. Tubuh kalian lah para lelaki. Namun bukan berarti semua yang dikeluarkan tersebut adalah sehat. Pastinya ada beberapa saat yang tidak sehat yang ada pada sperma tersebut. Jika sampai saat yang tidak sehat tersebut masuk lagi dalam tubuh kita. Maka secara otomatis tubuh kita sendiri nantinya akan lemas. Menelan sperma memang bukanlah ide yang bagus bagi mereka orang. Namun tidak. Apa jika mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi mereka akan mencoba untuk melakukan ini? Menelan sperma merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh mereka yang suka onani. Ini juga memberikan sensasi tersendiri yang dilakukan karena nantinya rasa ingin tahu mereka akan bisa terpuaskan. Apa tidak begitu orang yang beronani? Pasti akan banyak seperti itu ya. Kelima, jika Anda menelan sperma maka efek menelan sperma yang memungkinkan Anda rasakan malah merasa baik-baik saja. Semua itu tergantung dari bagaimana Anda sendiri merasakan hal tersebut. Anda baiknya jika mulai sekarang Anda melakukan kebiasaan yang sehat. Agar bisa mendapatkan sperma sehat yang Anda inginkan. Jika Anda usai menelan sperma tersebut merasa biasa-biasa saja, itu berarti memang Anda sendiri sudah terbiasa dalam melakukan hal ini. Jadi menelan sperma untuk Anda itu tidak terlalu masalah. Akan memberikan dampak baik untuk negatif maupun positif tergantung bagaimana Anda menyikapinya. Bagaimanapun kualitas dari sperma yang dikeluarkan oleh pasangan Anda. Jika kualitas dari sperma yang dikeluarkan adalah bagus, maka tidak akan memberikan dampak apa-apa. Namun jika sperma tersebut mengandung bibit dan sumber penyakit, maka inilah yang kemudian akan bisa menjadi masalah yang cukup serius. Jadi Anda hati-hati, Anda juga harus lihat keadaan pasangan Anda. Apakah dia mengumsumsi makanan sehat, hidup sehat, dan tidak seks bebas seperti itu. Apa ini? Apa ini? Amin. Susulin bukanlah. Patbalu kemanain kan? Apa itu? Halo Dr. Grace. Hai. Di beranda 8, kesempatan menang lebih besar apa ini? Sebentar ya. Oke, itu tadi aku sudah jelasin sedikit masalah mengapa baik tidaknya menelan sperma. Jadi ada efek dan tidak tergantung dari si laki-laki tersebut. Kalian lihat dulu bagaimana pasangan kalian, pola hidupnya, bergaulnya, dan lain-lain. Ya, seperti itu. Oke, ini Daniel, saya mulut aja ya. Kamu kurang ajar di sini. Saya yang bilang, Mbak KFV cocok sama Pak Presiden. Yang setuju, amin. Di rom, tekan apa ini? Kalau kita buangnya kecil.